Karena jalan sedikit padat merayap, terpaksa saya hanya bisa melajukan kendaraan tidak terlalu kencang. Dan akhirnya, saya pun tiba di rumah besar milik keluarganya Anggi dengan jarak tempuh hampir 1 jam. Di depan teras, mobil sedar milik Darren terlihat masih terparkir. Sementara, mobil si Mahu Anton sudah tak nampak. Baguslah, indera penglihatan saya setidaknya masih terlindungi dari radisi Anton. Tanpa pikir panjang, saya langsung keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju rumah keluarganya Anggi yang pintunya sudah terbuka lebar. Baru saja saya mengucap salam meski dijawab entah oleh siapa dari dalam. Tiba-tiba Darren keluar dan langsung melayangkan tinjunya ke wajah saya. Saya langsung terjungkal jatuh ke samping. Dengan cepat, Darren menarik kerah jas biru yang saya kenakan dan memaksa saya untuk berdiri kembali. Satu pukulan tangan hendak dilayangkan Darren ke wajah saya. Namun menggunakan tangan kiri, saya menangkis pukulan tersebut. Sementara, dari belakang, istrinya Darren dan Anggi menjerit-jerit ketakutan. Sekuatan agak, saya mendorong tubuh laki-laki yang merupakan saudara tirinya Anggi itu cukup keras hingga menabrak tembok. Melihat hal tersebut, Anggi langsung berdiri di tengah-tengah kami dengan dua tangan menahan dada Darren dan saya. Berani-beraninya lu datang kesini bang, sat! Bentak Darren yang sedang dipegangi tangannya oleh sang istri. Gua datang karena ada yang mau gua omongin ke Anggi bang. Udah, udah, cukup. Aku gak mau denger kalian saling bentak, apalagi main pukul di sini. Teriak Anggi dengan suara keras sambil menoleh ke arah saya dan Darren. Aku cuma mau ngomong ke kamu yang saud saya sambil mencoba meraih tangan Anggi. Dengan cepat, gadis itu menampik pegangan tangan saya dan meminta istrinya Darren untuk mengajak masuk suaminya ke dalam. Lalu, gadis itu berbalik menghadap wajah saya dengan tatapan sinis. Aku udah bilang jangan panggil yang lagi ke aku. Ingat, kamu yang udah mutusin aku secara sepihak. Aku juga udah gak mau denger apapun dari mulut kamu. Sekarang, aku minta kamu pergi. Kata Anggi dengan wajah menyeratkan kebencian. Aku gak peduli kamu marah atau enggak yang itu udah jadi resiko aku. Tapi aku kesini mau ngasih tau kamu. Kalau ibu udah meresui hubungan kita, jadi aku mau kita balikkan lagi kayak dulu yang... Bukannya meredam amarah, Anggi malah menampar wajah saya cukup keras. Dari sorot matanya yang tajam namun mulai berkaca-kaca, menyeratkan emosi gadis itu tidak stabil. Saya sendiri tertegun menerima tamparan Anggi dan membalas tatapan gadis itu dengan wajah dipenuhi tanda tanya. Bisa-bisanya kamu ngajak balikan setelah menginjak-injak perasaan aku sampai hancur. Bisa-bisanya kamu mau jilat ludah yang udah ngotorin muka aku. Kamu mikir aku ini layang-layang yang bisa kamu tarik ulur. Aku manusia, beb. Aku punya hati yang udah kamu hancurin. Tega kamu ke aku. Aku benci kamu. Teriak Anggi sambil terisak dengan memukul dada saya. Dengan cepat, saya hendak memeluk tubuh gadis itu untuk merdakan tangisannya di atas dada saya. Tapi, Anggi menolak sambil menunjuk wajah saya. Jangan coba-coba peluk aku. Sekarang juga aku minta kamu pergi. Teriak Anggi yang membuat Darren serta istrinya keluar dari rumah. Seketika, Darren mendorong tubuh saya dengan cukup kuat. Sementara Anggi sudah berada dalam pelukan istrinya Darren meski masih terisak. Gue udah bilang, gue bakal bikin lo nyesel kalau sampe gangguin Anggi. Bentak Darren sambil melayangkan pukulannya lagi yang tepat menghantam wajah saya dan membuat saya kembali jatuh terjungkal. Segera saya bangkit mencoba mengejar Anggi yang sedang dibawa masuk oleh Darren dan istrinya. Yang, aku minta maaf yang. Aku mau kita balikan. Ibu harus turun hubungan kita yang. Teriak saya yang sedikit terlambat karena Darren sudah menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Bang Darren, buka pintunya bang. Please bukain bang. Kasih gue kesempatan buat perbaikin hubungan gue sama Anggi. Kata saya sembari menggedor-gedor pintu besar berwarna putih. Beberapa kali saya masih teriak-teriak entah itu memanggil nama Anggi atau memelas ke Darren untuk membuka pintu. Tapi, jangankan membuka pintu. Satu jawaban pun tidak terdengar dari ketiga lisan mereka. Akhirnya, dengan perasaan getir, saya menghentikan teriakan serta gedoran di pintu. Lalu mulai berjalan meninggalkan teras menuju mobil peninggalan ayah. Di dalamnya, saya merebakkan kepala di bagian atas jok sambil menutup kedua mata. Ternyata, reaksi Anggi sama sekali tidak serupa dengan apa yang sudah saya bayangkan. Gadis itu menolak mentah-mentah permintaan maaf sekaligus ajakan saya untuk balikan. Semua yang saya lakukan tadi di pesta pernikahan Rido dan Suluh sama sekali tidak memberikan efek apapun kehubungan kami berdua. Sebegitu kecewa dan telukannya kah Anggi atas keputusan gue dulu yang didasari sikap berbaktinya gue ke ibu? Harusnya Anggi bisa mengerti posisi gue yang sulit. Harusnya Anggi sudah berada dalam pelukan gue saat ini setelah ibu merestui hubungan kami dengan keikhlasan hati. Suara teriakan yang merupakan bentuk luapan emosi saya terdengar keras dalam mobil disusul pukulan sebelah tangan di atas setir. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah karena hari sudah hampir petang dan pesta Rido dengan Suluh pun pasti sudah selesai. Seperti awal kepergian ke rumah Anggi jalan masih saja padat merayap. Langit pun mulai gelap bukan saja karena Sang Raja Siang berkenan untuk digantikan cahayanya oleh rembulan. Namun gelapnya lebih cenderung ke arah mendung yang bersiap membuat langit menangis menumpahkan hujan. Melihat kilatan petir di Cakrawala Ufuk Barat menandakan sebelah sana hujan mungkin sudah membasai bumi. Darah yang mengalir dari luka sobek di bibir sudah saya bersihkan dengan tisu. Berkali-kali saya menekan klakson karena terkejut ditambah kesal saat ada kendaraan roda dua tiba-tiba menyalip dari belakang dan mengambil jatah laju mobil saya di depan. Entah mengapa emosi saya mendadak tidak stabil setelah pulang dari rumah Anggi dengan hadapan hampa. Sampai di depan gang masuk rumah saya sempat terkejut melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam milik Pak Sugi, abinya Ayu. Keluar dari mulut gang dan langsung melaju ke arah berlawanan dengan mobil saya. Sekilas saya melihat yang mengembudikan mobil itu bukanlah Pak Sugi, melainkan Ayu. Langsung saja di benak saya muncul banyak pertanyaan akan kedatangan gadis itu ke rumah. Tanpa ingin mengulur waktu, saya meneruskan perjalanan menuju ke kediaman. Ayu tadi datang ke sini, Bu. Tanya saya langsung ke Ibu setelah memasukkan mobil ke dalam garasi. Iya, Bang. Sini. Ada yang Ibu obrolin ke kamu? Jawab Ibu sambil melampikan tangan lalu duduk di bangku yang ada di teras. Bentar dulu, Bu. Abang mulus sholat maghrib. Kata saya yang dibalas anggukan kepala beliau. Sekitar 10 menit kemudian, saya kembali berjalan menuju teras dengan masih mengenakan kemeja sesudah menunakan sholat. Gimana masalah kamu sama Anggi? Sudah selesaikan, Bang? Tanya Ibu, serai menatap saya dengan kedua mata menyeratkan hadapan besar. Saya terdiam mendengar pertanyaan Ibu barusan. Kedua mata saya menatap kosong karena pekarangan yang sudah diterangi oleh cahaya lampu. Anggi gak memaafin abang, Bu. Jawab saya dengan suara lirih. Di sebelah, Ibu terdengar menghela nafas lalu mengusap-usap lengan kiri saya. Tapi, tiba-tiba beliau menarik dagu saya dari samping hingga membuat wajah ini seketika menghadapnya. Apa ini, Bang? Kenapa bibir kamu bisa sambil luka begini? Tanya Ibu sambil menekan pinggir bibir saya. Saya sedih meringis kesakitan dan menarik wajah dari pegangan tangan Ibu. Gak mungkin Anggi yang bikin bibir kamu lukakan, Bang. Tanya Ibu lagi, kali ini dengan tatapan menyelidik. Saya menghela nafas panjang lalu menceritakan apa yang telah terjadi saat saya mendatangi Anggi di rumahnya. Kalau Anggi yang menampar kamu, Ibu anggap wajar. Tapi ini malah kakak tirinya yang mungkul sampai bibir kamu luka. Itu udah keterlaluan, Bang. Biar Ibu telpon safety, buat bilangin Rio, supaya kasih pelajaran ke kakaknya Anggi. Kata Ibu dengan wajah meradang, seraya bangkit dari tempat duduk. Saya yang melihat reaksi Ibu, ikut bangkit dan berjalan cepat menghedang langkah beliau. Bu, Bu. Gak usah pake bilangin tante safety sama Rio segala lah. Abang gak apa-apa kok. Masalah kayak gini jangan diperpanjang. Tapi Ibu gak ikhlas. Kamu dianiaya sama Ibu robek begitu, Bang. Saud Ibu dengan suara tinggi. Bu, Abang juga punya adik cewek kan? Abang bakal lakuin sama kayak yang udah dilakuin kakak tirinya Anggi kalau adik yang coba-coba mainin perasaan ayu. Luka di bibir Abang sama sekali gak sepada dengan luka yang udah Abang buat kak Anggi. Ibu terdiam sambil menatap wajah saya dalam-dalam. Kemudian menghela nafas panjang lagi dan kembali duduk di tempat semula. Mungkin omongan saya barusan dapat diterima oleh Ibu. Oh iya, Bu. Tadi ayu kesini ngapain? Tanya saya yang sengaja memancing Ibu untuk membahas masalah lain agar benaknya tidak lagi terfokus ke luka yang ada di bibir saya. Ibu yang suruh Ayu datang kesini sama uminya, Bang. Yang pertama, Ibu mau ganti uang Ayu yang udah dipakai buat bayar biaya rumah sakit. Awalnya baik Umi Aisyah dan Ayu sendiri tetap menolak. Bahkan Ibu sempat memaksa dan akhirnya mereka sepakat mau menerima uang itu tapi hanya setengah. Ibu paksa lagi untuk terima semuanya tapi gak mau juga. Kata Ibu mulai menjelaskan maksud kedatangan Ayu yang ternyata ditemani Uminya. Setelah itu, Ibu sengaja meminta waktu untuk bicara berdua sama Umi Aisyah. Sementara Ayu di dalam sama adik kamu. Ibu bicarakan pembatalan rencana perjudana Ayu sama kamu dengan beliau. Meski lewat SMS sudah Ibu sampaikan beberapa hari lalu. Dari wajah Umi Aisyah nampak jelas raut kekecewaan. Ibu sempat merasa tidak enak hati melihatnya. Tapi Ibu kenal betul siapa Umi Aisyah, Bang. Beliau orangnya sangat bijak. Dan Alhamdulillah baik Pak Sugi dan beliau sendiri ikhlas dengan keputusan Ibu. Saya mengucap syukur Alhamdulillah mengetahui kedua orang tuanya Ayu tidak merasa tersinggung dengan batalnya rencana perjodohan kami berdua. Hal itu menandakan bahwa persahabatan Ibu dan Umi Aisyah pun tidak sampai rusak gara-gara masalah tersebut. Oh iya, Bang. Soal lulusnya kamu jadi CPNS, Ibu rasa sebaiknya jangan kamu tinggalkan. Tadi Ayu juga sempat jelasin ke Ibu kalau nilai tes kamu memang tinggi. Jadi tanpa bantuan Pak Sugi pun kamu memang sudah seharusnya lulus, Bang. Kedua mata saya besar begitu mendengar penjelasan Ibu yang terakhir. Ibu yakin? Tanya saya setengah tak percaya. Iya, Ibu yakin? Ayu sendiri yang nunjukin foto nilai tes kamu di HP-nya. Ibu nggak tahu garis itu dapat dari mana tapi dia bilang kalau kamu nggak perlu risau lagi soal bantuan Abinya. Saya tertegun mendengar ucapan Ibu. Awalnya memang saya enggan untuk melanjutkan proses pemberkasan setelah lulus CPNS yang tersisa tinggal tiga hari lagi. Semua itu karena saya tidak mau merasa terbebani oleh bantuan Pak Sugi. Tapi mendengar penjelasan Ibu barusan setitik semangat muncul dalam batin. Ya sudah, besok Abang memerapikan persyaratan buat pemberkasan CPNS-nya, Bu. Masih ada sisa waktu tiga hari lagi sebelum ditutup. Jawab saya yang membuat Ibu langsung memeluk dan mencium kening. Alhamdulillah, satu persatu masalah sudah selesai. Tinggal hubungan kamu sama Anggi. Ibu mau kamu jangan menyerah buat perjuangin Anggi, Bang. Ibu tahu kalian sangat saling mencintai dan Ibu yakin suatu hari restu Ibu akan membawa kamu dan Anggi bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Ucap Ibu dengan kedua mata berbinar diselingi senyuman sangat manis. Dalam hati, saya juga berjanji tidak akan menyerah dengan mudah untuk meluluhkan hati Anggi lagi. Setelah saya berbicara santai dengan Ibu, beliau menyuruh saya untuk segera makan malam. Tapi, hanya beberapa swap saja makanan yang masuk untuk mengisi lambung entah pergi kemana selera makan saya saat ini. Di dalam kamar sesudah mandi, saya yang tidak melihat Sekar serta bayu barata segera membuka jendela dengan mematikan AC lebih dahulu. Seperti biasa, saya menyalakan sebatang rokok dan menikmati tiap hisapannya sambil termenung memandang suasana gelap di luar kamar. Baru setengah bagian rokok yang telah terbakar, tiba-tiba Sekar muncul dalam kamar bersama Bimo dan Rampak Tantra. Saya yang cukup terkejut melihat kedatangannya apalagi ditemani salah satu saudara saya langsung melemparkan sisa rokok keluar dan menutup jendela kamar. Bim, tumen banget lu malam-malam kesini baru ke Rampak Tantra. Tanya saya yang memang merasa heran. Bimo terlihat melirik Sekar untuk sesaat lalu berjalan mendekat. Aku yang mengajak saudaramu dan Rampak Tantra kesini Kang Mas. Aku juga telah menceritakan semua ke mereka. Ucap Sekar menyambar jawaban yang seharusnya dilisankan oleh Bimo. Saya mengerutkan Dahi mendengar kalimat Sekar lalu melempar pandangan ke Bimo. Kita dapat masalah besar mam. Ucap Bimo dengan wajah menyiratkan kecemasan. Masalah? Benar Kang Mas? Seperti yang aku sebutkan tadi saat menemuimu untuk pertama kalinya di pesta pernikahan kedua saudaramu. Aku sempat tak sadarkan diri setelah menerima serangan pembokong. Lalu ketika terbangun aku sudah berada dalam penjara gaib. Di sana aku melihat sosok asli penguasa gaib Tanah Pasundan bersama Nyimas Galuh Pandita serta Bayu Barata Kang Mas. Apa? Kau tidak sedang berbohong Sekar? Apa kau yakin? Kata saya dengan kedua mata terbelalak. Demi Allah aku yakin Kang Mas. Ketiganya adalah sosok yang asli. Kau ingat Kang Mas? Kau berkata bahwa Nyimas Galuh Pandita sempat dibawa sosok Raja Jin dalam keadaan tidak sadarkan? Padahal di saat yang sama penguasa gaib Tanah Pasundan menitipkan pedang jaga samudera dan cambuk langit selatan kepadaku. Aku curiga bahwa sosok yang muncul membawa ibu dan mertuaku itu adalah jelmaan berajak ramah. Ternyata kecurigaanku benar Kang Mas. Jelas Sekar dengan kedua mata menyerot tajam. Tapi bagaimana mungkin Raja Jin bisa sampai tertangkap dan dijebloskan ke penjara gaib oleh berajak ramah? Kekuatan yang mereka miliki hampir sama. Seharusnya Raja Jin bisa melenyapkan berajak ramah atau setidaknya bisa mengimbangi jin itu, Sekar? Bimo yang juga berada dalam kamar saya bersama Jin penjaganya rampak tantra perlahan mendekat lalu memegang bahu ini. Musuh kita kali ini super licik mam. Dia sengaja menggunakan nyimas galuh pandita untuk mengancam Raja Jin agar mau menyerahkan diri tanpa melawan. Jika tidak berajak ramah gak seger-seger menyakiti nyimas galuh pandita mam. Kata Bimo yang memang telah terlebih dahulu dijelaskan oleh Sekar. Bukan itu saja Kang Mas. Berajak ramah telah menangkap semua pati kerajaan gaib lalu mengincar Bayu Barata sebelum menjalani perintahmu untuk menjaga ibu dan adikmu di rumah sakit. Kemudian menyuruh kaki tangannya yang memiliki ajian malisuk marahga sempurna untuk menjelma menjadi Bayu Barata. Salah satunya adalah melemahkan pagar gaib buatanku dari dalam dan menanamkan santet yang menyerang ibumu. Itu artinya Berajak ramah tidak berniat untuk menyerang kita secara langsung tapi menggunakan cara jauh lebih halus. Jika benar sosok Bayu Barata yang selama ini ada di sekitar kita adalah jelma anjin kaki tangannya Berajak ramah mengapa ia membantuku mengejar empat bayangan hitam yang berusaha menghancurkan pagerga ibu buatanmu dari empat penjuru mata angin sekar? Tanya saya saat ingat akan tindakan Bayu Barata yang sama sekali tidak menampilkan sesuatu mencurigakan. Entahlah Kang Mas mungkin setelah gagal menyantet ibumu Berajak ramah memutar siasatnya dengan menyuruh Bayu Barata palsu untuk memisahkanmu dariku hingga nantinya bila kau sudah sendiri bisa dengan mudah ia menyerangmu dan mengambil kitab langit bagian matahari dari telapak tangan kanan. Gigi saya terdengar bergemerata dengan kedua telapak tangan terkepal saat emosi mulai malanda membayangkan rencana licik berajak ramah. Kita juga harus lebih hati-hati titisan jaga tirta jangan percaya siapapun karena bisa jadi sosok teman atau saudara atau mungkin jin penjagamu sendiri adalah jilmaan lawan ucap rampak tantra sambil menatap dingin ke arah sekar saya tertegun mendengar nasihat jin penjaganya Bimo yang memang terdengar pantas untuk dibenarkan apa maksudmu rampak tantra apakah kau mencurigaiku bentak sekar dengan wajah kesal sedari tadi kau hanya menjelaskan pertemuan dengan ketiga jin sahabat kita termasuk penguasa gaib tanah pasundan di penjara gaib tapi kau sendiri tidak memberitahukan kami bagaimana caranya kau bisa meloloskan diri dari tempat itu setan alas beraninya kau mencuriga aku jin buruk rupa kita adu kekuatan di luar untuk membuktikannya aku ingin menyumpal mulutmu yang lancang itu sekarang juga bentak sekar lagi kali ini sambil mengempalkan dua tangannya di depan dada saya yang melihat mereka sama-sama mulai bersiap memasang kuda-kuda segera merentangkan tangan untuk mencegah terjadinya pertikaian sudah sekar rampak tantra tidak ada gunanya kalian bertarung di saat seperti ini ucapan rampak tantra ada benarnya sekar kita memang harus selalu waspada karena lawan memiliki ajian malih sukmaraga tapi aku sempat diberitahu oleh Nyimaz Galupandita tentang kelemahan ajian itu mendengar ucapan saya baik sekar maupun rampak tantra sama-sama menurunkan kedua pasang tangannya dan menatap wajah saya dengan seksama aku akan mulai memurusak kalian satu persatu untuk membuktikan bahwa kita semua adalah benar sosok asli kita sendiri kata saya sambil berjalan mendekat ke arah sekar sekar sempat mengurutkan keningnya begitu wajah saya berada tepat sejengkal di depan wajahnya lekat-lekat saya mencoba mencari ada tidaknya satu titik hitam kecil di ujung hidung bangir jin penjaga saya itu apa sebenarnya yang ingin kau lakukan Kang Mas tanya sekar dengan wajah bersemu merah sambil memundurkan kepalanya ke belakang saya yang tidak menemukan titik hitam di ujung hidung sekar segera mengulurkan telapak tangan kanan kehadapannya sekar sendiri mengerutkan dahi pertanda ia semakin dilanda rasa penasaran apalagi yang kau ingin aku lakukan Kang Mas tanya sekar dengan wajah berubah masam jabat saja tangan kanan aku sekar jawab saya meminta sekar dengan sopan perlahan sekar menjabat telapak tangan kanan saya meski dengan wajah masih cemberut senyuman lega tersungging dari wajah ini setelah mengetahui tidak ada yang terjadi saat sekar menjabat telapak tangan saya barusan ini menandakan bahwa sosok jin penjaga saya itu adalah benar sekar yang asli sesudah melepas jabatan tangan saya segera mundur dan melempar pandangan ke semua sosok yang ada di dalam kamar lalu menatap sekar kembali maafkan aku sekar menurut nyimas galuh pandita tiap jin yang memiliki ajian malisuk maraga sempurna akan nampak ada titik kecil seperti tanda lahir tepat di ujung hidungnya saat ia menjelma menjadi sosok lain selain itu kitab langit juga akan membakar bagian tubuh yang tersentuh dengan telapak tangan kananku jika memang sosok tersebut menggunakan ajian malisuk maraga ucap saya berusaha menjelaskan kembali sekar agar sosok jin cantik itu tidak lagi meraju mendengar penjelasan saya barusan Bimo dan rampak tantra segera mendekat ke arah saya bersiap untuk membuktikan bahwa masing-masing diri mereka adalah yang asli saya melakukan hal yang sama ke kedua sosok berlainan alam itu namun saat mencari titik kecil di ujung hidung rampak tantra saya sempat merasa kesulitan sebab seluruh wajah jin penjaganya Bimo itu tertutup bulu kasar nan panjang sehingga memaksa saya untuk menyibaknya sedikit demi sedikit jika memang sudah yakin bahwa masing-masing dari kita adalah sosok asli aku akan menceritakan bagaimana caraku meloloskan diri dari penjara gaib semua itu adalah karena keinginan Berajak Rama sendiri Kang Mas kedua mata saya terbelalak mendengar ucapan sekar lalu melempar pandangan ke arah Bimo dan rampak tantra yang sama-sama menampilkan wajah terkejut kami yang menjadi tawanan Berajak Rama di penjara gaib terikat sebuah rantai aneh berwarna merah menyala di sebelah kaki kanan semua kesaktian yang kami miliki seakan hilang terserap kekuatan rantai merah itu berkali-kali aku mencoba menghancurkan benda yang mengikat kaki kanan tapi gagal semua tenagaku hilang di saat itulah Berajak Rama menemui dan menyuruhku segera pergi guna menyampaikan pesannya untuk muka emas saya mengerutkan dahi mendengar penuturan sekar bahwa Berajak Rama menitipkan pesan lewat dirinya kita harus menukar kitab langit dengan semua tawanannya satu pekan dari bebasnya aku utusan Berajak Rama akan datang untuk memberitahu kapan kita harus menyerahkan kitab langit itulah kehendak Berajak Rama Kang Mas kedua mata saya kembali terbelalak tepat setelah sekar selesai berucap pandangan mata saya terlempar ke bimo dan rampak tantra yang sama terdiam dengan wajah menyeratkan raut kebingungan jika kita serahkan kitab langit maka Berajak Rama akan menggunakannya untuk kejahatan sekar tenanglah Kang Mas aku tahu kau tidak akan mau menyerahkan kitab langit oleh karena itu aku sudah menyiapkan sebuah rencana tapi yang terpenting malam ini juga kau dan ketiga saudaramu harus menemui kipurwa galih karena beliulah satu-satunya yang bisa memunculkan empat bagian kitab langit di empat lapak tangan kalian kata sekar sambil memegang bahu saya saya terdiam dan menganggukan kepala lalu melempar pandangan ke arah bimo yang nampak terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu kenapa bim kok lu kelihatannya kurang setuju sama saran sekar tanya saya yang memang penasaran melihat reaksi bimo perlahan bimo kembali merapat ke arah saya namun kali ini ia sedikit memajukan mulutnya ke dekat telinga kanan saya lu yakin sambil sesekali melirik bimo sekar sendiri melempar pandangan ke arah rampak tantra dan juga bimo lalu dua alisnya nampak terteku saat sudah kembali menatap wajah saya apakah ada hal lain yang jauh lebih penting dari ini kan mas saya terdiam mendengar pertanyaan sekar barusan lalu melirik lagi ke arah bimo dan mencoba mengirimkan kode agar dia saja yang mengatakannya kepada sekar tapi bimo malah bergeleng membuat saya hanya bisa menggaruk-garuk ke belakang kepala yang tak terasa gatal saya menghelan nafas panjang mencoba menjelaskan sesuatu yang membuat saya sedikit ragu begini sekar kencana seperti yang kau tahu kedua saudaraku itu baru saja menikah hari ini dan sebagai sepasang pengantin baru aku rasa mereka sangat menunggu malam ini jadi menurutku sebaiknya aku dan bimo saja yang menemui kipurwa galih bersamamu serta rampak tantra sekar terlihat menatap saya secara seksama sepertinya ia memahami maksud ucapan saya barusan hal itu terlihat dari parasnya yang sempat bersemu untuk sesaat lalu berubah ke raut wajah tegang tidak bisa kang mas semakin cepat kau dan ketiga saudaramu menemui kipurwa galih akan semakin baik seharusnya kedua saudaramu mengerti akan beratnya beban yang dipikul sebagai pemuda yang disematkan dua bagian kitab langit jika kau memang tidak mau mengajak kedua saudaramu biar aku saja yang akan menemui ketiga jin penjaga mereka kata sekar yang membuat saya melirik kembali ke arah bimo melihat tak satu pun dari kami mengeluarkan suara sekar menganggukkan kepalanya lalu menghilang rido pasti bakalan ngabuk nih bim kata saya sambil menggaruk-garuk kepala sendiri tau ah asal jangan nyalin kita aja mam jawab bimo yang saya balas dengan anggukan kepala mungkin hanya memakan waktu 10 menit sekar sudah kembali kembali ke dalam kamar saya bersama rido dan juga suluh saya sempat ingin tertawa saat melihat rido hanya mengenakan boxer dan kaos oblong tipis sementara suluh jauh lebih rapi dengan berpakaian kaos berbalut kardikan biru dan celana jin panjang wajah rido nampak terteku begitu melempar pandangan ke arah saya dan bimo tega banget lu berduanya ini malam pertama gua sama suluh kan pakai segala digangguin pasti lu nih yang nyurus kar ya bre tanya rido dengan wajah masam saya segera merangkul rido dan mengajaknya berpindah tempat sedikit menjauh dari sekar yang terlihat sedang berbicara dengan suluh bukan gua yang nyurus sekar bre tadi dia sendiri yang maksa karena katanya lebih cepat lebih bagus kita temuin kipur wagali gua sama bimo juga tau ini malam pertama buat lu dan suluh makanya tadi gua sempat usulin ke sekar kalau gua aja yang berangkat sama bimo biar gak ganggu lu berdua iya gua ngerti bre tapi kan gua udah nungguin malam ini dari kemarin gua udah beli jamu sehat pria buat siapin stamina biar bisa 4 rit ntar malam sanggah rido dengan wajah murung saya tersenyum mendengar persiapan matang yang sudah disiapkan rido untuk menghadapi malam pertamanya lu simpan aja jamunya buat besok bre lagian ini kan sebenernya bukan malam pertama buat kalian berdua lu kan udah kasih dp duluan ke suluh ngehek lu bre jangan bikin gua tambah bete dah kalau suluh sampe denger bisa kagak dikasih jatah gua bentak rido yang sempat menyikut perut saya saya sendiri sempat tertawa mendengar bentakan sekaligus melihat semakin masamnya wajah rido namun hal itu tak berlangsung lama karena suluh nampak memperhatikan kami berdua dengan wajah dipenuhi tanda tanya sebaiknya sebaiknya kita berangkat sekarang ke mas aku yang akan mengantarmu dan ketiga saudaramu kata sekar yang membawa saya melirik ke arah bimo rido dan suluh bimo serta suluh terlihat siap dengan anggukan kepalanya sedangkan rido malah melipat kedua tangan di depan dada meski akhirnya menganggukan kepala secara perlahan dari wajahnya saya bisa melihat gurat keterpaksaan rido di lain pihak sekar nampak melayang menghampir rambak tantra dan berbicara sesuatu kepada jin penjaganya bimo itu baiklah sekarang kalian pejamkan semua mata aku akan segera membawa kalian ke tempat kipuragali saya melihat bimo dan suluh sudah menutup mata di susul rido lalu saya sendiri pun melakukan hal yang sama saat melihat selendang emas sekar sudah terbentang di atas kami dan mulai jatuh menutupi masing-masing kepala hembusan angin dingin khas pegunungan terasa menusuk pori-pori kulit saat menyapu tubuh saya tanah pades berpasir terasa kasar terinjak bagian bawah alas sepatu ini merupakan pertanda bahwa kami semua telah tiba di tempat yang dituju yaitu sebuah puncak gunung tempat kipuragali bersemayam bukalah mata kalian aku yang akan menemui tuan rumah lebih dahulu pintas sekar yang nampak melayang cepat melintasi beberapa batu pipih berwarna hitam semua pandangan mata kami menelisik ke segala penjuru gunung beberapa batu pipih berukuran besar nampak berderet seperti bangku beberapa obor yang tertancap di empat pohon pun nampak memendarkan api kuningnya cahaya kuning berpendar dari api obor sedikit membantu mengusir temaramnya malam di tempat kami sedang berada selamat datang empat anak manusia pemegang empat bagian kitab langit sapa sosok kakek tua berbaju gamis putih berjenggot panjang dengan rambut sebahu yang tertutup sorban putih sedang berdiri melayang sejengkal di atas permukaan sebuah batu pipih berwarna putih di sebelahnya sekar nampak sama berdiri melayang dengan rambut panjang yang bergerak-gerak tersebab angin gunung dan dingin secara bergantian saya bersama ketiga saudara maju dan mencium tangan kanan kipurwa galih dengan sopan lalu bersilah di hadapan beliau saat ia sudah lebih dahulu duduk melayang di atas batu pipih putih sekar terlihat berpindah tempat melayang ke samping kiri kami berempat aku sudah mendengar apa yang terjadi dengan penguasa gaib tanah pasundan beserta putri dan pengikutnya sekar kencana juga telah menerangkan tentang rencananya serta permintaan beraja kerama yang ingin menukar kitab langit di telapak tangan kanan kalian dengan semua tawanan aku menyetujui rencana istrinya jaga tirta karena itu mungkin satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mengalahkan beraja kerama ucap kipurwa galih yang membuat kami berempat menoleh ke arah sekar dalam hati saya bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan sekar mengapa jin penjaga saya itu hanya menyampaikan rencananya kepada kipurwa galih saja tanpa melibatkan kami berempat sekarang kalian majulah satu persatu dan jabat tanganku dimulai darimu pemuda yang dijaga pangeran dari kerajaan rampak ucap kipurwa galih dengan pandangan mata tertuju ke bimo bimo segera berjalan menggunakan dua lutut dan menjabat tangan kanan kipurwa galih sesaat saya melihat raut wajah bimo meringis kesakitan bersamaan dengan munculnya sinar gemerlap bak cahaya bintang yang menyelimuti kedua tangan yang saling berjabatan itu setelahnya bimo berjalan mundur masih dengan menggunakan dua lutut berganti redo yang sekarang mendekati kipurwa galih kemudian suluh serampungnya ketiga saudara itu menjabat tangan kipurwa galih saya yang mendapat giliran paling terakhir segera mengikuti mereka dan berjalan berlutut menghambri beliau telapak tangan saya mulai terangkat dan perlahan menjabat tangan kipurwa galih kedua mata saya membesar begitu merasakan hawa hangat muncul dari balik telapak tangan kami yang berjabatan aneh tidak ada rasa sakit yang timbul di telapak tangan wajah kipurwa galih terlihat mengulum senyuman manis yang saya balas dengan senyuman sama saat merasa beliau hendak melepas jabatan tangan kening saya berkerut melihat pola gambar matahari yang ada di pusat telapak tangan kanan telah lenyap aku telah mengambil empat bagian kitab matahari yang ada di tiap telapak tangan kanan kalian sekarang kalian bertiga pulanglah lebih dahulu dengan diantar sekar sementara kau titisan jaga tirta tinggallah sejenak disini ada sesuatu yang akan aku bicarakan kepadamu saya menganggukan kepala pertanda setuju lalu melempar pandangan ke arah Rido yang nampak senyum-senyum penuh arti sambil melirik ke arah istrinya Suluh saya tahu apa yang ada dalam fikiran Rido saat ini dia pasti sedang mengucap syukur karena akhirnya bisa menunaikan kewajiban memberikan nafkah batin sebagai seorang suami kepada istrinya Suluh sambil berdiri bersamaan Rido berjalan menghampiri saya lalu mendekatkan mulutnya ke telinga sambil merangkul bahu saya akhirnya gua bisa kimpo ya sama bini gua tanpa diganggu lulagi bre tar gua ceritain deh gimana enaknya kimpo ya bisik Rido yang saya balas dengan cibiran Suluh dan Bimo juga berpamitan untuk pulang lebih dahulu lalu mereka bertiga lenyap bersama balutan selendang emas milik Sekar saya yang melihat mereka telah kembali di antar Sekar hanya bisa menghela nafas kemudian membalikkan tubuh menghadap Kipurwagali duduklah kembali di posisimu semula Ger perintah Kipurwagali yang saya balas dengan anggukan kepala perlahan saya kembali duduk bersila di hadapan Kipurwagali lalu menumpu dua pergelangan tangan di atas ujung lutut dengan kedua indera penglihatan menatap sosok kakek tua bergamis putih kau masih ingat akan kedatanganmu pertama kali kesini Ger tanya Kipurwagali yang membuat saya mengingat saat beliau membawa saya untuk melepaskan jeratan ilmu Raja Pengasih aku ingat yang aku berhutang budi kepadamu yang telah menyembuhkanku dari pengaruh ilmu Raja Pengasih Kipurwagali tersenyum sambil menarik-narik jenggot putihnya yang panjang lalu melayang turun perlahan mendekat ke arah saya aku telah menganggap lunas hutang budi mungger karena dengan pengorbanan yang kau lakukan kita semua bisa terbebas dari ajian ambar getih milik bayu ambar aku selalu bergidik ngeri jika membayangkan kesaktian ajian milik cucunya penguasa gaib tanah pasundan ucap Kipurwagali dengan kedua mata menatap kosong di gelapnya lembah yang ada di depan kami dalam benak saya juga terbersit kilasan peristiwa dimana bayu ambar menggunakan ajian ambar getih mencoba untuk mengalahkan kami dalam pertempuran beberapa waktu silam sepertinya kitab langit bagian matahari bagian matahari serta penguasa serta penguasa gaib tanah pasundan sendiri yang bisa memunculkan tulisan pada kitab langit sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat rahasia yang tidak satu pun jin lain mengetahuinya kecuali diriku ucap Kipurwagali sambil mengelurkan telapak tangannya saya yang mengerti akan ajakan beliau langsung menempelkan telapak tangan ke tangan Kipurwagali lalu memejamkan kedua mata untuk bersiap dibawa pergi oleh Kipurwagali suara angin gunung yang berhembus merdu menghibur indera pendengaran menyambut kedatangan kami berdua kedua mata saya terbuka perlahan dan melihat kami sudah berpindah tempat ke bagian gunung lain yang nampak aneh semua daun-daun yang ada di ribuan pohon tinggi menjulang nampak mengeluarkan cahaya putih redup sehingga membuat suasana hutan di gunung tempat kami berada terlihat bergemerlap bertaburan sinar putih dimana kita berada yang mengapa semua daun seperti bercahaya tanya saya sambil mengederkan pandangan ke segala penjuru rasa penasaran sekaligus takjub akan keindahan yang membuat mata enggan berkedip mendorong saya untuk mendekati sebuah pohon kecil yang ada di jarak dua tombak di samping kiri pandangan saya terfokus ke semua daun di pohon kecil itu yang juga mengeluarkan sinar putih berpendar redup perlahan jadi telunjuk di tangan kanan saya mulai naik dan menyentuh ujung sebuah daun yang sedang saya amati suara seperti kepakan puluhan sayap burung terdengar saat ujung jari telunjuk saya menyentuh daun dan membuat semua cahaya di daun itu terbang berhamburan ke sana kemari jangan sentuh mereka angger ucap kipur wa galih yang membuat saya langsung menoleh ke arah beliau kedua alis saya tertekuk mendengar sosok kakek tua bergambis putih itu menyebut kata mereka entah siapa yang dimaksud oleh beliau saya segera melangkah mendekat lagi sambil sesekali melempar pandangan ketaburan puluhan sinar putih kecil yang sudah menempel kembali ke daun tadi mereka adalah jin sangat lemah penghuni hutan ini kau lihat sendiri jutaan makhluk itu menempel di atas tiap heli daun dan akan menyala saat menyadari ada seorang manusia yang hadir di daerah kekuasaannya terang Kipurwagali yang membuat saya sedikit kaget mengetahui bahwa cahaya yang menempel di tiap heli daun adalah jutaan sosok jin mengapa mereka mengeluarkan cahaya jika ada manusia yang apakah karena merasakan adanya sebuah ancaman Kipurwagali tersenyum mendengar pertanyaan saya yang mungkin terdengar seperti pertanyaan konyol seorang anak kecil mungkin awal kisahnya terjadi sekitar 100 tahun lalu ada seorang pemuda pejuang yang dibuang ke dalam hutan ini setelah disiksa habis-habisan oleh musuh yang kalian sebut penjajah niat orang-orang yang berasal dari tanah asing itu adalah untuk memberikan umpan pada hewan-hewan buas yang tinggal di sini sekaligus membunuh pejuang itu secara perlahan dan menjadikannya pelajaran agar tidak ada yang mengikuti jejaknya akan tetapi bukannya meregang nyawa pemuda pejuang itu malah ditolong jutaan jin menggunakan cahayanya untuk menyembuhkan luka saya yang mendengar penjelasan kipur wagali hanya bisa tertegun pandangan saya terlempar kembali ke jutaan daun yang nampak indah dengan cahaya redup bayangan gua kayak lagi berada di pelantarium pendaraan cahaya putih dari jin-jin baik hati itu laksana sinar bintang di langit yang gelap sudah langger sebaiknya aku segera memunculkan kitab langit hingga bisa kau baca sendiri dan mencari tahu dengan apa kau bisa mengalahkan beraja kerama serius yang saud saya karena saking terkejutnya sampai tidak menyebut keseluruhan kata yang untuk memanggil kipur wagali jaga kesopanan lidah mungger jawab kipur wagali seraya duduk bersilah dan memangku dua telapak tangannya di atas lutut tiba-tiba kipur wagali merentangkan kedua tangannya ke depan sambil menutup mata dan kedua bibir bergerak seperti membaca mantra tatapan mata saya terus terfokus karena kedua tangan sosok kakek tua tersebut yang perlahan-lahan mengeluarkan empat cahaya berbeda sebuah kitab bersampul kulit binatang berwarna coklat kumal mendadak muncul dan melayang di antara dua tangan kipur wagali yang masih terentang cahaya putih nampak menyelimuti kitab tersebut terlihat aksara jawa kuno yang tertulis di depan sampulnya disertai tiga gambar matahari bulan dan bintang yang masing-masing memendarkan cahaya berbeda laksana pelangi kau peganglah kitab langit ini ger jika kau bukan merupakan keturunan penguasa gaib tanah pasundan niscaya kitab sakti ini akan membuatmu celaka saat kulitmu bersentuhan dengannya ucap kipur wagali yang membuat saya menelang ludah sendiri dengan hati was-was saya menaikkan dua telapak tangan ke atas hendak meraih bagian pinggir kitab langit disusul terlisankannya sebuah kalimat basmalah sebagai bentuk doa yang selalu saya ucapkan sebelum memulai sesuatu saya sempat terbelalak merasakan sensasi seperti tersengat aliran listrik begitu kulit ujung jari telunjuk menyentuh bagian samping kitab langit dan membuat saya menarik dua tangan mengurungkan niat untuk memegang kitab sakti itu saya sempat tertegun dengan mulut menganga lalu menoleh ke arah kipur wagali saat teringat ancamannya yakinkan hati monggir jangan sampai ada keraguan di dalamnya saya menghela nafas setelah mendengar ucapan kakek tua bergamis putih tersebut lalu kembali mengulangi apa yang sudah urung saya lakukan saya sempat memenjamkan kedua mata bersiap merasakan sensasi rasa seperti tersengat aliran listrik begitu dua telapak tangan hampir menyentuh bagian pinggir kitab langit sebuah senyuman terbit di wajah saya saat berhasil mengugang kitab langit tanpa merasakan sensasi rasa yang sempat membuat nyali saya menciut bagus ternyata darah penguasa gaib tanah pasundan benar mengalir di dalam tubuh monggir sekarang gigitlah ujung jari telunjuk kananmu hingga mengeluarkan darah segar lalu teteskan masing-masing setetes darah ketiga gambar matahari bulan dan bintang cobalah untuk membuka kitab langit saat ketiga gambar semakin terang cahayanya jangan lupa membaca basmalah disusul sebuah mantra yang berbunyi kitab langit kitab surga tunjukkan cara mengalahkan angkara murka setelah itu sebut nama berajakrama tiga kali dalam hati ingat kau harus membuka kitab langit dan merapalkan mantra tadi dengan menahan nafas hingga kau bisa membaca tulisan yang muncul dan menutup kitab langit lagi disaat itulah kau boleh mengisi rongga dada dengan udara ger saya yang menyimak penjelasan kipur wagali secara seksama seketika menggaruk bagian kepala bagian belakang saat merasa penjelasan kakek tua itu cukup rumit apakah kau ragu ger tanya kipur wagali yang langsung saya sambut dengan gilengan kepala tidak yang aku sanggup melakukannya kipur wagali tersenyum sambil menarik-narik jenggotnya secara perlahan saya yang telah mempersiapkan diri mulai melakukan apa yang beliau terangkan barusan untuk menggigit ujung jari sendiri ternyata sangat sulit dan rasa sakitnya juga tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata saya bahkan berusaha hingga tiga kali baru berhasil itu pun dengan kedua mata berlinang menahan rasa sakit setelah darah merembes keluar dari ujung jari telunjuk tiap tetesnya saya jatuhkan ke masing-masing gambar matahari bulan dan bintang seperti ucapan kipur wagali tiap gambar tersebut bercahaya semakin terang setelah masing-masing tertetesi darah saya pun mulai menarik nafas dalam-dalam dan menahannya lalu perlahan saya membuka kitab langit setelah membaca basmalah dan merapalkan mantra yang disebutkan kipur wagali kedua mata saya membesar saat hanya mendapati dua kertas aneh berwarna coklat tanpa ada tulisan apapun di dalamnya begitu membuka kitab langit saya menggilengkan kepala ke arah kipur wagali sebagai pertanda bahwa tidak dapat apapun di dalam kitab langit kakek tua bergamis putih itu membalas dengan anggukan kepala seperti meminta saya untuk menunggu dan benar saja saat pandangan saya kembali terlempar ke kedua kertas coklat itu mulai muncul tulisan asing seperti aksara jawa kuno saya mengerutkan kening karena tidak mengerti akan makna dibalik munculnya tiap huruf asing itu pajamkan mata mungkir pusatkan fikiranmu dan tunggulah apa yang akan terjadi kemudian saya menganggukkan kepala dan mulai memenjamkan kedua mata lalu mencoba memusatkan fikiran masih dengan nafas yang tertahan tak butuh waktu lama saya merasakan keheningan dalam benak serta suasana mencekah mulai mengepung diri sayup-sayup terdengar suara seorang wanita yang sedang melantunkan sebuah tembang jawa kuno dengan sepenuh jiwa bersamaan dengan itu terdengar pula puluhan suara-suara asing berbisik di dua indera pendengar saya bisikannya terdengar saling tumang tidih dengan suara tembang yang dilantunkan seorang wanita sang angkara murka akan lenyap saat aku menyatu dengan si pembuka darah akan tertumpah saat angkara murka mengalah engkaulah darah si pembuka yang akan menutup mata angkara murka kedua mata saya terbuka melihat kitab langit yang berada dalam pegangan lenyap seketika menjadi sebuah cahaya terang yang secepat kilat melesat masuk ke dalam dua telapak tangan kipurwa galih kedua indera penglihatan saya yang sempat terbias sinar terang itu terpaksa terpejamkan saat silaunya sinar tersebut terasa menusuk bola mata suara lantunan seorang wanita yang menembang syair berbahasa Jawa penuh perasaan pun lenyap bersamaan dengan hilangnya puluhan suara-suara asing yang berbisik memenuhi gedang telinga kipurwa galih mulai melayang berdiri di atas tanah yang dipenuhi daun-daun kering sambil melempar senyuman ke arah saya saya sendiri ikut bangkit dengan telinga yang seakan-akan masih dipenuhi bisikan-bisikan suara asing aneh tadi jangan kau ceritakan apa yang kau lihat dan kau dengar kepada siapapun termasuk aku ucap kipurwa galih yang membuat saya bingung tapi aku tidak mengerti akan maksud yang ada dibalik bisikan itu tidak mengapa yang terpenting sekarang kita sudah menjalankan rencana sekar kencana untuk menyuruhmu membuka kitab langit dan mencari cara mengalahkan beraja kerama segala yang kau dengar atau lihat harus kau resapi dan renungi makna yang ada dibaliknya aku terpaksa memisahkanmu dengan ketiga saudaramu karena kitab langit hanya akan terbuka saat keturunan langsung penguasa gaib tanah pasun dan menyendiri tanpa adanya manusia lain sekarang aku akan mengembalikanmu ke tempat kediamanmu ucap kipurwa galih yang saya sambut dengan anggukan kepala satu kali begitu tiba di rumah sekar nampak sedang duduk termenung di atas meja belajar saya sambil memandang keluar jendela kamar yang terbuka lebar saya sendiri sempat melirik ke arah jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari apakah kau sudah membuka kitab langit dan mengetahui bagaimana cara mengalahkan beraja kerama kang mas tanya sekar saat saya sedang duduk di pinggir tempat tidur saya menganggukan kepala sebagai jawaban ia atas pertanyaan sekar barusan namun tak satupun kalimat meluncur dari disana saya karena teringat akan pesan kipurwa galih yang melarang untuk menceritakannya kepada siapapun sekar sendiri hanya bisa terdiam tanpa mencoba menanyakan lagi lebih jauh di teringat saya terus terngiang-yang suara puluhan bisikan asing yang membisikkan kalimat sama berulang-ulang sang angkara murka akan lenyap saat aku menyatu dengan si pembuka darah akan tertumpah saat angkara murka mengalah engkau lah darah si pembuka yang akan menutup mata angkara murka ucap saya dalam hati kembali mengulangi tiga kalimat yang terekam jelas dalam benak apa kitab langit akan menyatu ke badan gua terus terjadi perang gaib lagi seperti lawan raja siluman waktu itu lalu darah si pembuka yang akan menutup mata angkara murka itu apa artinya gua sendiri harus mengerubankan diri seperti waktu lawan bayu ambar aduh kenapa pakai segala ada tekak-tekisi maki saya masih dalam hati sambil menggaruk-garuk kepala ada apa kang mas sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu yang berat tanya sekar sambil menatap dengan pandangan menyelidik aku ingin istirahat sekar jawab saya setelah sempat terdiam dan menghela nafas panjang kau belum mengerjakan solat isya kang mas saya tercekat dan menepok jirat sendiri karena hampir lupa akan kewajiban utama sebagai umat muslim sambil mengucapkan terima kasih ke sekar yang sudah mengingatkan saya saya segera ke kamar mandi untuk mengambil wudhu keesokan paginya ibu yang sudah menyiapkan sarapan pagi memanggil saya untuk ikut sarapan bersama dirinya dan ayu segera saya tinggalkan mobil mendiang ayah yang baru saja selesai saya cuci di pekarangan rumah lalu mandi dan mengganti pakaian di dalam kamar sebelum menyusul ibu untuk menikmati sarapan tadi malam pak sugi telpon ibu katanya kamu hari ini harus datang ke kantornya jam 11 dan membawa semua berkas yang diperlukan untuk mengurus penerbitan SK 80% sebagai CPNS kata ibu saat saya mulai mengunyah nasi goreng teri medan buatannya saya menanggu air putih yang ada di depan untuk melancarkan turunnya makanan ke tenggorokan sebelum menanggapi pernyataan ibu barusan iya bu abang emang rencananya menghubungin ayu hari ini mau nanyain soal syarat pemberkasan juga gak usah pak sugi juga sudah kirimkan foto perseratannya semalam lewat WA nanti ibu kasih liat ke kamu deh habisin aja dulu nasi gorengnya bang oh iya kamu anterin ayu ke sekolah terus potong rambut kamu tuh yang gondrongnya udah kelewatan masa CPNS gak rapi begitu malu ah kata ibu sambil menunjuk ke arah rambut saya saya sendiri melempar senyuman ke ibu dan menganggukan kepala untuk menyetujui nasihat beliau sebenarnya dalam hati saya merasa sedikit sayang untuk memotong rambut tapi saya sama sekali tidak mau berdebat soal rambut dengan ibu lagi pula saran beliau tadi memang benar sambil menikmati hisapan rokok di teras rasa sarapan saya membuka hp dan melihat semua persyaratan yang dikirimkan dalam bentuk foto oleh pak sugi lewat pesan WA ke ibu kening saya berkerut begitu melihat salah satu persyaratan adalah legalisir basah ijasa SMA dengan berjalan sedikit cepat saya berpindah tempat ke kamar dan membuka file map yang berisi semua dokumen-dokumen penting milik pribadi seperti akta kelahiran dan semua ijasa dari SD sampai SMA alhamdulillah ucap saya begitu menemukan 10 lembar foto kopian ijasa SMA yang sudah dilegalisir basah tanpa diberikan nomor dan tanggal satu persatu dokumen saya persiapkan untuk melengkapi persyaratan pembekasan CPNS yang fotonya sudah dikirimkan oleh pak sugi hanya tinggal satu yang masih belum bisa saya lengkapi yaitu pas foto diri sendiri ukuran 3x4 2x3 dan 4x6 sebuah catatan kecil nampak terlihat di bawah foto surat terkait pas foto karena tulisannya yang kecil terpaksa saya menyentuh layar hp menggunakan ujung jari jempol dan jari telunjuk untuk memperbesar ukuran gambar semua calon aparatur sipil negara harus berpenampilan rapi dengan menggunakan jas hitam plus dasi hitam plus kemeja putih untuk pas foto begitulah isi catatan kecil yang tertulis di bagian bawah foto surat saya menganggukkan kepala pertanda sudah memahami semua persyaratan yang hanya tinggal satu saja belum terlengkapi yakni pas foto perlahan saya mengambil jas hitam yang pernah dibelikan mendiang ayah lalu dasi hitam dan kemeja putih semuanya saya lipat dan menumpuknya satu persatu lalu saya masukkan ke dalam paper bag berwarna pink milik anggih yang pernah garis itu gunakan untuk membawakan beberapa kaos baru untuk saya abang cepetan adik kamu udah ngambek nih nungguin nanti dia kesiangan teriak ibu dari teras yang membuat saya langsung ngacir bawa mobil aja bang gerimis soalnya inget ya habis anterin ayu kamu potong rambut ucapan ibu sambil menarik ujung rambut saya di atas kening siap bosku jawab saya seraya membuka pintu samping mobil adik saya ayu yang sudah berseragam putih biru duduk di samping wajahnya nampak cemberut dengan dua tangan terlipat di dada tanpa menunggu komentar ayu yang pedas kalau sedang ngambek saya langsung menancap gas menuju sekolahnya untungnya jalan tidak begitu macet karena kendaraan beroda dua banyak yang menepi menunggu gerimis reda di pinggir jalan tepat 10 menit sebelum bel sekolahnya ayu berdentang saya tiba di depan gerbang ayu langsung berhambur keluar dari mobil sesudah menarik tangan kanan saya dan mencium punggungnya dengan cepat sepanjang perjalanan pulang pandangan mata saya mencari-cari berbersiap istilah keren tempat cukur rambut yang sudah buka untuk menunaikan janji pada ibu dan di waktu sepagi ini akhirnya saya melihat ada sebuah tempat cukur yang sudah terpampang tanda buka di depan pintunya saya memang sangat anti untuk mencukur rambut di salon lo tau pastilah penyebabnya yap gue ogah banget ke salon karena selalu ada merasa terancam oleh kaum pelangi jika berada di dalamnya terlebih setelah mempunyai pengalaman buruk sewaktu menemani anggih dahulu lagi pula salon itu identik untuk cewek bukan buat kaum maskulin seperti kita mendingan ketukang cukur biar kata sedikit merasa perih di tiap tepian rambut sewaktu dikerik untuk dirapikan tapi setidaknya gue tidak merasa was-was saya sempat menitikan air mata saat melihat rambut saya yang gondrong sudah terpotong rapi pada kenyataannya saya memang sedikit merasa menyesal masa-masa kegondrongan saya pun sudah usai padahal status saya masih menjadi seorang mahasiswa yang memang identik dengan penampilan santai non formal lagi pula banyak kaum Hawaii yang memuji kegondrongan saya kemarin tapi mau mengingat peringatan ibu sekaligus status saya yang sekarang adalah seorang calon aparatur sipil negara mau tidak mau saya harus menelan ludah semua demi masa depan saya sendiri dan juga demi menyenangkan hati ibu oke tinggal satu lagi yang masih harus saya lakukan sebelum menemui Pak Sugi di kantornya saya mesti mencari studio foto cukup berkualitas untuk memotret dan mencetak foto yang akan saya lampirkan bersama persyaratan lain pandangan saya yang masih beredar dari dalam mobil terus mencari studio foto memang beberapa ada yang sudah buka namun sepertinya bukan studio yang bagus setelah sempat berkeliling akhirnya saya melihat studio foto yang cukup besar tanpa ragu-ragu saya langsung menyalakan lampusan kanan dan masuk ke dalam halaman parkir tempat itu seorang wanita parubaya menyambut dengan senyuman ramah dan menunjukkan saya ruangan kecil untuk mengganti baju saya yang sudah membawa paperback berwarna pink yang berisi setelan kemeja putih dan jas hitam segera masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengganti pakaian dengan bagian tubuh atas nampak rapi tertutup kemeja putih di balut jas hitam serta dasi hitam yang mengalungi kerah saya berjalan masuk ke dalam studio pemotretan oh iya untuk bagian bawah saya tetap mengenakan celana jin panjang berwarna biru dilengkapi sandal gunung karena foto yang dibutuhkan hanya seukuran setengah badan saja jadi saya merasa tidak perlu mengganti celana disambut ibu yang sedang menjemur pakaian saya tersenyum manis saat sudah turun dari mobil dan melihat beliau yang nampak berjalan mendekat nah kalau rapi dan ganteng begini baru ibu yakin kamu anak ibu bang lede ibu sambil membeler rambut saya ya elah bu mau gondrong atau enggak tetap aja ya bang mah ganteng iya iya tapi kan kalau rapi mah gantengnya lebih kelihatan bang gak semeraut kayak kemarin yaudah sana mandi udah jam 10 loh kamu harus temuin pak sugi jam 11 jangan sampai telat kata ibu yang saya balas dengan anggukan kepala perlahan saya berjalan masuk ke dalam kamar dan menaruh kembali paperback berwarna pink sekar nampak memperhatikan saya cukup lama lalu melayang menghampiri kau nampak jauh lebih tampan kang mas puji sekar yang membuat saya tersenyum simpul makasih sekar kau juga selalu nampak cantik dan anggun jawab saya dengan balas memuji kecantikan sekar sekar juga sama melemparkan senyuman manis diselingi wajah yang tersipu lalu menatap wajah saya dengan tatapan lebih serius aku minta izin untuk pergi kang mas aku harus segera memberitahukan beberapa tokoh yang sedianya mau membantu kita saat masa penukaran kitab langit dengan semua tawanan berajak ramah tiba kata sekar saya tertegun diam mendengarkan ucapannya kemudian sambil kembali tersenyum manis saya menganggukkan kepala sebagai jawaban ia atas permintaannya barusan sekar juga menganggukkan kepalanya satu kali lalu membalikan tubuh dan melesat menembus dinding kamar saya sambil merentangkan dua selendang emasnya dalam benak saya kembali teringat akan masa penukaran itu yang waktunya semakin dekat sebuah tarikan nafas dalam-dalam saya lakukan kemudian mengeluarkannya secara perlahan jam 11 kurang 5 menit saya tiba di lobi kantor beberapa staff yang memang sudah saya kenal nampak menghampiri dan mengucapkan selamat atas lulusnya saya menjadi seorang CPNS tak terkecuali Pak Rudy beliau bahkan sempat memeluk saya dengan sangat erat dan menitikan air mata karena teringat akan almarhum ayah saya setelah masa reunian selesai saya diantar Pak Rudy ke ruangan kepala kantor yang tak lain adalah Pak Sugi abinya Ayu seperti yang pernah terjadi sebelumnya telapak tangan saya selalu merasakan sensasi bak tersetrum listrik saat menjabat tangan Pak Sugi pandangan mata saya juga semakin jelas melihat kujang kecil yang tersemat di lengan kanan laki-laki tambun tersebut terakhir kali saya ingat benda misterius itu sempat terpatah dua namun kembali menyatu dengan sendirinya entah untuk apa Pak Sugi menanam benda gaib di tubuhnya saya juga tidak ingin tahu dan tidak pula mau mencari tahu apa kabar mam? tanya Pak Sugi cukup ramah sambil memilih sebatang rokok kretek dengan jarinya Alhamdulillah Pak oh iya saya membawa perseratan yang Bapak kirimkan lewat WA ke ibu saya jawab saya seraya menyodurkan amplop coklat bertali ke hadapan beliau Pak Sugi tidak langsung mengambil amplop tersebut tapi malah mengamati saya lekat-lekat sambil menghisap rokoknya menyadari diri ini sedang diperhatikan sedemikian rupa oleh seorang laki-laki membuat saya merasa jengah sendiri akhirnya saya hanya bisa menundukkan kepala tanpa mau membalas tatapan beliau yang terasa aneh kamu tahu mam saya sempat merasa kecewa pas tahu kamu tidak mau melanjutkan perjodohan dengan Ayu ucap Pak Sugi yang membuat saya mengangkat wajah dan memandangnya saya menyayangkan sikap kamu padahal jika kamu mau menikah dengan Ayu saya berencana untuk menjadikan kamu sebagai calon pengganti saya menjadi kepala kantor suatu hari nanti bukan itu saja saya juga tadinya berniat menjadikan kamu sebagai salah satu dewan direksi di perusahaan yang saat ini sedang dijalankan oleh adik saya semua itu saya akan lakukan jika kamu mau menikahi Ayu karena saya tahu anak gadis saya itu sangat sayang sekali sama kamu lanjut Pak Sugi yang terdengar mulai keluar jauh dari jalur saya masih terdiam meski dua telapak tangan mulai terkait satu sama lain dan menggenggam kuat tiap jari yang terpangku di atas paha tapi sayang semua itu kamu tolak mentah-mentah saya sempat marah mendengar keputusan ibumu yang secara tidak langsung menghina harga diri keluarga saya kamu tahu mam saya bahkan sempat hendak mengirimkan sandat ke kamu tapi terpaksa saya urungkan karena saya sadar dendam tidak akan menyelesaikan apapun lagi pula saya tahu kamu dijaga beberapa jin berilmu tinggi kedua mata saya terbelalak mendengar pengakuan Pak Sugi tentang rencana jahatnya pada saya hal itu memancing emosi saya dan membuat bahu sebelah kanan menghangat pertanda bahwa pedang sakti saya pun merasakan hal serupa maaf Pak jika diundangnya saya hanya untuk membicarakan segala omong kosong ini lebih baik saya pamit sekarang juga ucap saya dengan tegas sambil bangkit berdiri dari atas bangku tunggu tunggu mam saya belum selesai bicara cegah Pak Sugi sambil mematikan rokoknya di asbak dan membuat saya mengurungkan niat duduklah dulu sebentar lagi saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya sebagai seorang abi dari anak gadis yang cintanya bertepuk sebelah tangan sama kamu tambah Pak Sugi saya cukup merasa tidak enak hati mendengar kalimat terakhir Pak Sugi tentang hubungan saya dengan putrinya Ayu perlahan saya kembali duduk kali ini sambil berusaha meredam emosi yang sempat terpancing kamu tahu begitu menerima pesan dari ibumu lewat SMS anak saya Ayu langsung masuk kamar dan keluar lagi dalam keadaan kedua mata sembab seperti orang menangis hal itu terjadi dua kali yang terakhir saat ia pulang sehabis menginap selama dua hari menemani ibu kamu di rumah sakit Ayu juga langsung masuk ke kamar dan baru keluar saat azan suhur masih dengan mata sembab coba kamu bayangkan bagaimana perasaan saya sebagai abinya melihat anak saya menangis si pemuda yang tidak bisa membalas cintanya saya tertegun mendengar perkataan Pak Sugi yang terasa menohok batin baru saya sadar selama ini Ayu sudah sangat mencintai saya dan mau menemani ibu di rumah sakit selama dua hari benak saya langsung teringat akan bagaimana perlakuan saya ke Ayu terutama saat terakhir kami bertatap muka yaitu di rumah sakit waktu itu saya malah menghina Ayu karena menyangka gadis itu hanya berniat untuk memamerkan kekayaannya saja saya sempat kalap melihat wajah anak saya selalu sedih tapi Ayu juga yang meredakan amarah saya mam anak saya itu menjelaskan semua tentang hubungan kamu dengan seorang gadis yang rumahnya dekat dengan rumah saya Ayu juga bilang dia ikhlas menerima keputusan ibu dan kamu karena dia sadar memaksakan kehendak tidak akan berujung kebaikan dan saya sendiri sekarang merasa sangat bangga dengan sikap dewasa Ayu yang menurut pengakuannya didapat dari kamu kedua mata saya kembali membesar mendengar kalimat Pak Sugi meski masih tak bisa menjawab apapun oke curhatan seorang abi saya anggap cukup sekarang saya terima berkas kamu dan akan memeriksanya ngomong-ngomong saya sengaja meminta agar kamu ditempatkan disini di bagian keuangan yang sama saya tahu kredibilitas kamu sebagai karyawan kata Pak Sugi sambil melemparkan senyuman hangat ke arah saya ah nah 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 Terima kasih.